COVID-19 yang dilakukan secara virtual yang diikuti Satgas COVID-19 tingkat desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten pada hari Rabu kemarin. Pemirsa Bupati Toba yang sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Toba menyampaikan bahwa telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Toba nomor 440-3347 Satgas Garing COVID-19 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro. Pemerintah Kabupaten Toba akan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 untuk pengendalian pencegahan penyebaran klaster-klaster baru. Bupati Toba, Insinyur Pol Taksitorus menyampaikan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Toba saat ini akan mempertegas tentang isi dari Surat Edaran tersebut. Di antaranya dilarangnya melaksanakan pesta pada acara adat dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Dilarangnya mengunjungi pesta baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Toba. Tidak diizinkan penguburan jenazah dari luar daerah. Pembatasan jam buka tempat usaha akan lebih dipertegas lagi dan akan ditertibkan apabila tidak mematuhi Surat Edaran Perpanjangan PPKM ini. Dalam kesempatan ini, Bupati Toba menyampaikan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Toba telah mempersiapkan tempat isolasi terpadu untuk menampu pasien COVID-19 yang tidak dapat ditampung di rumah sakit rujukan COVID-19. Untuk kekurangan peralatan medis yang selama ini, pemerintah Kabupaten Toba telah menambah peralatan tes PCR demi untuk memenuhi kebutuhan RSU Porosea bagi pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 melalui tes swab. Pemerintah Kabupaten Toba Pemerintah Kabupaten Toba Nah, kita sudah buat Surat Edaran bahwa di Toba tidak ada boleh dilaksanakan pesta. Kita tidak akan pesta dulu karena pesta lah sumbernya ini, kebetulan-kebetulan ini berasal dari pesta. Sekali lagi, bukan hanya pesta di Toba, tidak boleh mengikuti pesta di mana saja, termasuk di luar Toba. Sehingga yang ingin meluat mengadakan pesta boleh sekarang batalkan. Ya, dan yang mau keluar dari Toba, untuk pesta pasti tidak dibolehkan. Yang dari Toba juga datang di sini, untuk pesta tidak dibolehkan. Untuk Toba. Pemerintah Kabupaten Toba menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat bekerja sama memerangi pandemi COVID-19 dengan cara mematuhi segala aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan juga selalu menjaga protokol kesehatan. Pemerintah Akibat Serbuan Terima kasih telah menonton!